Bersama-sama kita memasuki pelayanan firman Tuhan, mari kita memohon agar khudus berkenaan menyertai kita. Alah Bapak yang penuh kasih saatnya bagi kami untuk menerima kebenaran firmanmu. Ipin berkati dan pampukan kami untuk dapat memperoleh kekuatan melalui sapaan yang akan kami ternolong. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami, mengingatkan kami agar kami hidup di dalam kebenaran, hidup di bawah takut akan engkau. Dan biarlah engkau sendiri yang terkenaan memampukan hambamu di tengah-tengah kelemahan. Agar hambamu juga boleh mendengar kebenaran firmanmu dan bersama dengan setiap orang yang tertuju kepada firmanmu. Kami memperoleh sukacita, memperoleh kekuatan, memperoleh penghiburan bahkan teguran darimu sendiri. Kepadamu kami memohon dan berserah, hadirlah roh kudusmu menyertai dan menaungi kami. Hanya di dalam nama putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Matius dalam pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai dengan ayat 12 menjadi bagian bacaan untuk kita. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 23, ayat yang pertama sampai dengan ayat 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, kakaknya. Ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan melakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perkuatan-perkuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat dan meletakkannya di atas bau orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilikap orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumlah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka ditanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapa, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini. Karena hanya satu Bapakmu, yaitu dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi perayananmu. Dan bagian ayat yang terakhir, ayat 12, kita membaca bersama-sama. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian Pak, Injil Yesus Kristus untuk kita pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, serta bersedia memeliharannya. Haleluya. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Ibu Bapak dan saudara-saudara pada pagi ini? Adakah sukacita? Bagaimana dengan Ibu Bapak dan saudara-saudara yang ada di pelataran depan, yang ada di luar? Apakah sama juga Ibu Bapak dan saudara-saudara yang ada di luar sana? Di samping kanan, bahkan sampai di bagian pos saktam gereja ini? Ibu Bapak, hari Minggu adalah hari yang menjadikan kita tentunya bersuka cita. Hari di mana kita berjumpa dengan Tuhan, melalui perjumpaan dengan sesama. Namun kita seringkali menilai orang yang kita jumpai, siapapun di antara kita yang kita jumpai. Dan adakalanya kita mempunyai penilaian tertentu terhadap apa yang dikenakan, apa yang digunakan oleh saudara-saudara kita. Penilaian yang nampak melalui penampilan. Bahkan, seorang juga seringkali diukur di mana dia bertempat tinggal. Karena tempat tinggal juga menentukan prestis seseorang. Hari-hari terakhir ini, saya tinggal di kawasan yang sekarang berubah. Karena persis di depan rumah saya dipilih menjadi seorang menteri. Jadi rumah kami pun sekarang, bukan rumah kami, rumah pastori kami pun dijaga oleh pasukan keamanan khusus setingkat menteri. Bersyukur kalau keluar masuk, ada yang mengeri mobilnya. Silahkan masuk Pak, begitu ya. Lalu mereka mengatur kendaraan kami dan seolah-olah. Kamilah yang menjadi orang yang terhidungi. Karena penjaga mereka itu kan menghadapnya ke pastori. Bukan menghadap rumah yang dijaga. Ya, jadi itu berbahagia sebagai seorang pendeta yang kini tinggal di depan rumah menteri, Ibu Bapak dan Seseorang. Tentu berbahagia Majelis Semaat GKI Kebayoran Baru yang menyediakan pastori buat kami di tempat yang kini menjadi kawasan elit. Orang akan dengan mudah menentukan dan menilai keberadaan seseorang. Tetapi dengan mudah kita juga terpikap karena penampilan yang mengecoh. Belum tentu penampilan itu sesuai dengan keberadaannya. Pemahaman Tionghoa, Jawa, di Jawa Tengah mengajarkan kepada anak-anak muda demikian. Kalau orang yang makil, makil itu pas-pasan, Ibu Bapak. Tidak kaya, tidak miskin, itu biasanya sok. Karena kalau orang miskin yang bisa ditampilkan itu kan kemiskinannya. Tapi kalau orang kaya justru menyembunyikan kekayaannya. Jadi kalau ada orang yang sok berkenampilan sebenarnya, dia tidak kaya. Dia pas-pasan saja. Dia mengenakan emas, berlian, ya hanya itu yang melekap pada dirinya. Yang lain tidak disimpan. Hanya itu yang terbatas. Kalau orang yang suka banyak bicara sebenarnya, dia tidak terlalu minta. Tapi supaya dia akni pintar saja pandai momo. Dia di Bapak. Kebiasaan-kebiasaan ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan di sekitar kita. Melalui bacaan Injil Matius Pasal 23, ayat 1-12 yang baru saja kita baca dan perhatikan bersama. Kita semua diingatkan untuk bertindak dengan bijak. Penilaian hidup kita bukan bergantung dari apa yang dipamerkan. Dari apa yang ditonjolkan. Ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi adalah kelompok masyarakat yang terhormat dalam kehidupan masyarakat yang berikutnya. Tanpa mereka menuntut hak. Sesungguhnya masyarakat sudah tahu. Sangat memperhatinkan bagi kita kalau kita perhatikan. Karena ternyata mereka selalu memposisikan diri sebagai orang penting. Minta diakui. Dan menuntut sebagai orang yang utama di tengah tatanan hidup. Keberadaan mereka dengan keahlian dan kemampuannya sebagai pengawal hukum dan akuran sesungguhnya baik bagi masyarakat. Namun yang menjadi perhatian dan pergumulan bagi Yesus seharusnya para pemimpin itu tahu diri dengan keberadaannya. Tidak menuntut hak. Tetapi apa yang seharusnya diwujudkan? Masyarakat seringkali menjadi takut karena mereka berbicara dengan keras. Berbicara dengan tegas. Bahkan menuntut segala sesuatu dengan benar. Segala sesuatu dengan sempurna. Tetapi mereka sendiri apakah melakukannya? Orang Jawa bilang, jargoni, bisa mengajar ning oraiso jargoni. Bisa mengajarkan tetapi bisa. Tidak bisa menjadi pelaku sendiri atas apa yang diajarkan. Mereka pula yang menjatuhkan sanksi dan hukuman. Kepada setiap orang yang dianggap melanggar hukum, beban-beban berat seringkali menjadi hal yang menakutkan di tengah-tengah hidup. Karena segala sesuatu diukur dan dinilai dengan akuran. Tidak akan itu dilakukan karena mereka menduduki kursi musa. Ibu bapak yang dimaksud dengan kursi musa bukan kursi yang sebenarnya ya. Bukan kursi seperti tempat duduk kita. Namun posisi di mana hukum turat itu dipegang. Hukum turat itu diteruskan. Posisi menjadi pengawal. Posisi menjadi penjaga. Seharusnya orang yang memposisikan diri sebagai pengawal dan penjaga tahu benar apa yang semestinya boleh dan tidak boleh dilakukan. Bukan hanya untuk orang lain tetapi terlebih untuk diri mereka sendiri yang menjadi pengawal itu. Bagi Yesus sendiri selama para akhitora dan orang farisi mengajarkan penghormatan kepada Allah dan penghargaan kepada manusia ajaran mereka sesungguhnya mengingat secara ketau dan berlaku dengan baik. Aturan tambahan yang jumlahnya ribuan dan merinci hal-hal yang kecil dengan segala tehek bengeknya dengan segala keberadaan yang begitu jelimat itulah yang menjadi beban dan sulit untuk diterima serta dijalankan dengan baik. Agama seharusnya menjadi sukacita perjumpaan atau setiap orang yang percaya dengan sang pencipta dengan sang halik namun agama bukan lagi menjadi perjumpaan yang mendatangkan sukacita karena orang menjadi takut bukan kepada Tuhan tetapi lebih takut kepada sesamanya kepada orang-orang yang mengawasi. Selama agama menjadi beban bagi pengenuhnya maka sesungguhnya agama bukan lagi menjadi agama sejati dan itulah yang dilihat oleh Yesus dengan beban berat dan bagaimana masyarakat melakukan kewajiban agama dengan terpaksa karena ketakutan yang dipertunjukkan oleh para pemimpin agama para pemimpin agama seharusnya menjadi pelaku firman sendiri bukan hanya sekedar menyuruh namun memulai dari diri mereka untuk menjalankan ternyata mereka menunjukkan cita diri kata anak-anak muda zaman sekarang sok jaim ibu bapak suka jaga image sebenarnya tidak terlalu pinter tapi nampak pinter sebenarnya tidak terlalu tahu tapi sok tahu sebenarnya tidak terlalu mengerti tetapi menganggap diri mengerti memprihatinkan ternyata mereka tidak menjadi contoh tidak menjadi teladan di tengah-tengah hidup yang dilakukan dan itulah yang menjadi keprihatinan Yesus di tengah-tengah kehadirannya bagaimana ibu bapak dan saudara tahu para pemimpin agama Yahudi ini lebih suka menilai Yesus ketimbang melakukan hal yang sebenarnya perlu untuk diperbuat perlu untuk dilakukan perlu untuk diamalkan sekalipun mereka para pemimpin agama itu menjalankan peraturan agama ternyata hanya sebagai rutinitas sebagai kebiasaan supaya orang tahu mencari nama popularitas kehormatan di dalam bagian di dalam bagian injil yang tadi kita baca Yesus menyebutkan Yesus menyebutkan cara mereka berdoa cara di mana mereka mempertontonkan cara doa mereka dan mereka sering kali mengucapkan doa dan mereka mengucapkan doa-doa dengan suara yang keras tidak salah tidak salah ibu bapak tidak salah ibu bapak mengucapkan doa dengan suara yang keras tetapi kalau itu bukan lahir dan keluar dari hati yang terus menjadi perkumulan pakaian dan penampilan mereka ditunjukkan kepada masyarakat dengan penampilan keagamaan mereka melakukan kehidupan agama bukan didasarkan pada panggilan dan ketulusan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan namun mereka melakukan lebih berpusat pada diri mereka sendiri bukan menyembah Tuhan bukan menunjukkan Tuhan di tengah-tengah hidup yang dijalani namun bagaimana supaya orang tahu bahwa diri mereka adalah baik diri mereka salah diri mereka tokoh diri mereka pantan pertanyaan bagi kita semua ibu bapak dan saudara-saudara apakah salah menunjukkan kesalahan sebagai cara hidup orang berimu? tentu tidak salah seperti menunjukkan apa yang kita miliki selama dalam patas-patas tertentu apa yang kita miliki dan tidak dengan cara dipamerkan sesungguhnya sah-sah saja selama kesalahan dilakukan sebagai panggilan hidup dan dilakukan dengan tanggung jawab itu adalah baik dan yang terpenting terletak pada iman yang mendasar imanlah yang menjadikan seseorang bertindak melakukan kebaikan melakukan kebenaran menolong sesama beramal beramal berkuat baik dan apapun yang dilakukan tidak bukan karena supaya dipuji tetapi karena melakukan dengan ketulusan mereka melakukan semuanya itu secara turun-temurun lihatlah apa yang dituliskan dalam keluaran 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 dalam bagian ini orang-orang Yahudi memiliki satu aturan yang diturunkan secara turun-temurun pada hari itu harus kau beritahukan kepada anak laki-laki dan mengapa anak laki-laki yang disebutkan bukan anak perempuan karena anak laki-laki adalah penerus keluarga dan perempuan yang ikut dengan laki-laki berakhir setunduk pada peraturan laki-laki yang mengambilnya ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan padaku waktu aku keluar dari Mesir jadi baik dan benar segala sesuatu yang dilakukan sebenarnya atas ucapan syukur atas ucapan terima kasih hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di daimu supaya hukum Tuhan ada di bibirmu sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun namun rupanya bagian ini lebih ditekankan pada menjadi peringatan di daimu seserah semakin orang nampak daimu hitam berarti dia semakin banyak bersujud dan berhubung semakin banyak dia melakukan doa semakin memiliki bekas-bekas saat dirinya menyentuh tanah berarti dia adalah orang yang semakin serai namun apakah hanya itu yang sekedar ditunjukkan dengan penampilan bagi Yesus yang terpenting bukan sekedar menjalankan kewajiban dan aturan namun bagaimana seorang yang hidup di dalam panggilan keagamaannya menjadi takut akan Tuhan dan bukan sekedar memamerkan apa yang dikenakan manusia boleh melakukan apapun dengan segala cara tetapi kita harus menyadari bahwa kesalahan haruslah tulus kesalahan haruslah menjadi panggilan bukan sekedar mengajarkan kepada anak-anak dan keturunannya secara turun temurun dan terus hanya sekedar sebagai tradisi dan kewajiban bukan sekedar tali sembahyang yang mengingat jubah mereka dan ditunjukkan dengan ikatan yang lebih besar tindakan lain yang dilakukan oleh para pemimpin yang seharusnya menjadi mantan adalah bagaimana mereka menempatkan diri pada posisi terhormat ini yang seringkali menjadi pergumulan apapun yang dilakukan baik dalam pesta dalam rumah rumah pertemuan dalam peribadahan secara otomatis para pemimpin ini berusaha untuk memposisikan duduk di tempat yang terhormat mereka juga rela untuk menyingkirkan orang yang telah menduduki kursi dimana kursi itu telah diduduki orang lain tidak peduli dan yang terpenting bagi mereka adalah diketahui oleh orang ini berbeda dengan kita saat kita memasuki rumah ibadah biasanya kita memilih dimana bukan di bagian depan tetapi memilih di bagian belakang semakin ke belakang itu semakin nyaman sehingga yang di depan adalah untuk mereka yang maaf sering terlambat sehingga pada saat memasuki ruang pertemuan ruang ibadah atau tempat tempat terkentu orang semakin melihat semakin bunyinya dok 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 begitu ibu bapak berarti semakin menandakan dia sepatunya baik padahal kalau sepatu yang baik itu kan tidak berbunyi ya karena pakai peredang suara biar jadi kalau sepatunya bunyi belum dipasang peredang suara dan ini yang seringkali dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Yahudi khususnya para pemimpin intinya ibu bapak mereka menuntut penghormatan yang lebih besar dari penghormatan yang biasa bahkan mereka memposisikan seolah-olah lebih dari para orang tua disebut sebagai guru disebut sebagai rabi tuntutan yang dipaksakan bukan penghormatan yang datang dengan mengalir dan apa adanya Tuhan Yesus mengkritisi tindakan para pemimpin Yahudi ini tidak perlu menyebut sebagai panutan kalau memang tidak bisa menjadi contoh hanya Tuhan sajalah yang mampu menjadi panutan yang sebenarnya mengingatkan kepada setiap orang yang ada bukan tidak menghargai namun untuk apa kalau para pemimpin tidak menempatkan diri dalam posisi yang baik dalam tempat yang sebagaimana seharusnya dilakukan pemimpin bukanlah sekedar ditonton namun bagaimana mengarahkan membimbing menempatkan diri untuk menjadi teladan dengan cara dan tindakan yang melayani siapapun boleh melakukan panggilan hidupnya dengan berpenampilan sebaik-baiknya yang penting ibu bapak dan secara-secara apa yang dikenakan dan ditampilkan itu harus mampu dipertanggungjawabkan dengan baik dengan kesungguhan dan sebagai orang percaya tentu didasarkan pada panggilan iman bukan sekedar kebiasaan tidak ada artinya jika kita beratribut sebagai orang yang alim menggunakan tanda-tanda tertentu dengan identitas diri kita namun kealiman itu hanya untuk menutupi perilaku dan tindakan yang tidak sesuai berarti pakaian hanya untuk kamu khas untuk menutupi dari kebobrokan dari kebencian moral itu tidak ada artinya ibu bapak dan saudara-saudara jangan takut kepada Tuhan terhadap mereka yang ada di sekitar kita pun seringkali tidak menghargai tidak mendengar nasihat tidak mendengar seruan Tuhan yang menuntun dan membimbing setiap orang percaya semestinya menjadikan kita bukan hanya sekedar berpenam timah supaya orang tahu bahwa diri kita adalah orang yang salah orang yang alim kebaikan akan dirasakan oleh orang lain kalau kita melakukan dengan ketulusan dan jika kita melakukan dengan keterpaksaan atau mencari nama orang lain juga akan tahu memang beda-beda tipis ibu bapak dan saudara-saudara mana orang yang berpelilaku dengan jujur dan tulus dan mana orang yang berpelilaku dengan keterpaksaan atau berkurang-kurang itu semua akan nampak dari itu semua akan nampak dari hubungan dan relasi yang terus-menerus bertahan di tengah-tengah persahabatan dan persaudaraan kebaikan yang tulus akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar mereka apapun keberadaan kita ibu bapak dan saudara-saudara sebagai orang beriman bukan kita yang menilai orang lain bukan diri kita yang menilai diri sendiri tetapi Tuhan jauh lebih tahu isi hati kita apa yang kita lakukan apa yang kita perlu apapun keberadaan kita sesungguhnya Tuhan mengerti ketulusan kejujuran kesetiaan dan yang lebih penting bukan karena keterpaksaan panggilan hidup kita pada saat kita melakukan peribadahan yang kita rayakan pada pagi ini pun semestinya bukan karena keterpaksaan namun karena ketulusan hati kita kita rindu berjumpa dengan Tuhan kita rindu di tengah-tengah perjumpaan itu juga berjumpa dengan sesama kita kita mau melakukan semuanya itu dalam keterpaksaan bukan takut kepada pengawas bukan takut kepada orang tua kita bukan takut kepada istri atau suami kita namun kita melakukan karena panggilan yang didasarkan pada takut akan Tuhan oleh karena itu melakukanlah apa yang menjadi ketinginan Tuhan dan Tuhan yang menilai hidup kita yang terpenting bagi kita perbuatan yang baik yang Tuhan inginkan bukan menjadi orang yang sekedar mengatur orang lain tetapi kita sendiri tidak menjadi pelaku yang benar mari melalui bacaan yang kita terima pada pagi hari ini dan pelayanan hari ini kita melihat kembali apa yang Tuhan inginkan melalui fitnannya kita menjalankan dengan kesih dengan ketulusan dengan ketiklasan agar yang kita perkuat dan kita lakukan adalah perkuatan yang berkena di hadapan Tuhan saya tidak tahu apa yang saya perkuat namun yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang telah memberikan yang terbaik untuk kita sehingga kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan nyatakan untuk kita Amin